assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di diabetes channel kita dapat buat garapan nih katanya disuruh menghidupkan motor ini jadi ini tuh enggak dihidupin selama dua tahun ya selama dua tahun ya nanti kita cek untuk pengapian untuk bahan bakar dan kompresinya nah perhatikan disini bener ya 22 tahun ini memang enggak jarang dipakai tuh karat begini jadi katanya pengen hidupin lagi buat anaknya ya tanpa lama-lama langsung aja kita mulai pengecekan biasanya kalau misalkan ini pengen hidup tuh dia harus memenuhi tiga syarat seperti biasa pengapian kompresian dan bahan bakar jadi pastikan ketiga syarat ini ada ya Nah sekarang kita cek dulu untuk pengapiannya oke mungkin sebelah sini jelas sebentar Ip bisa dipegangin nih pengapian dulu ya kita cek nih ini ada apa tidak untuk apa untuk tombol on off nya disini ya untuk kunci kontaknya soalnya yang disini dia sudah dua atau sudah rusak kuncinya juga enggak tahu ini sudah diputus ya untuk kabelnya nah perhatikan di sini ya kabelnya dia sudah terputus dua-duanya jadi dialihkan ke sini ya ke saklar ini nih ya konopnya nah kesini ya Nah sekarang kita nyalain dulu apakah pengapiannya ada apa tidak sebentar mungkin segini jelas ya Oke jadi supaya teman-teman bisa melihat ini pakai kita tarik oke perhatikan di sini ada pengapiannya ini ada ya Oke berarti syarat yang pertama ini ada nah sekarang kita cek dulu untuk kompresiannya kita coba dulu businya tip businya dicobat dulu kita lepas dulu untuk businya ininya ininya nanti kita tarikannya kita nanti betulin ya soalnya ini sudah rusak Oke ditutup untuk kompresian dia ada berarti sekarang tinggal bahan bakar nih bahan bakar ini disebabkan emasnya untuk bahan bakarnya tidak ada cuman kan ini perhatikan di sini ini sangat kotor sekali ya untuk kabulatornya kita service dulu ya untuk kabulatornya ya dan lalu nanti kita isi bensinnya ya sebelum isi bensin kita apa namanya kita service dulu untuk kabulatornya Oke kita lepas dulu untuk kabulatornya kita membuka karetnya dulu ya soalnya untuk baut kabulatornya ketutup sama karetnya selamat menikmati nah sekarang kita lepas dulu untuk karetnya ya untuk baut L nya nih ini baut L4 ya kita lepas dulu untuk taligasnya dan skepnya ini biasanya kalau misalkan tidak dihidupin bertahun-tahun atau lamanya jadi kita biasakan service dulu ya untuk kabulatornya selamat menikmati oke sudah kelepas satu lagi ya oke untuk yang satu lagi sudah kita buka ya jadi nanti teman-teman kalau misalkan mau ngebuka yang sebelahnya dulu ya maksudnya dua-duanya nah sebelah sini dan sebelah sana nah sekarang kita buka untuk kabulatornya oke perhatikan pakinya jangan sampai rusak ya kalau misalkan rusak nanti bikin saja dari kertas nah sekarang kita service dulu untuk kabulatornya oke kita buka dulu oke kita buka dulu nah perhatikan nah perhatikan oke dia sudah sedikit ala kotor ya oke langsung aja kita service oke untuk servisnya servisnya mungkin saya tidak videokan full takut durasinya kepanjangan ya mungkin teman-teman juga sudah pada tahu untuk servis kabulator nah sekarang kita service dulu ya jangan lupa untuk lubang-lubangnya semprot semuanya ya jadi biar tidak ada kotoran yang menyedat saluran bensin oke untuk kabulatornya sudah kita service ya nah sekarang kita tinggal melakukan pemasangan servis kabulatornya dan nanti kita bensinin bensinnya sudah beli dan nanti kita lihat gimana hasilnya setelah melakukan servis kabulator oke untuk bensinnya ini sudah mengalir dengan baik ya nah sekarang kita tinggal pasang ke kabulatornya dan langsung aja kita tes kita nyalain sebentar saya pasang dulu oke untuk talinya atau penariknya sudah kita lepas dikarenakan ini putus ya ini sudah memakai tali sepatu atau tali jaket ini ya jadi dia putus ya nah dia putus nah dia putus nah kebetulan toko kunci disini gak terlalu jauh jadi kita beli yaitu untuk tali bawaannya ya ini tali bawaannya mohon maaf barusan kita potong ada yang ke bengkel jadi ini tali bawaannya ya nah nah ukurannya 1 meter 20 ya untuk ini nah kita beli sengaja 1 meter 2 1 meter 40 jadi dua kali pakai takutnya nanti suatu waktu ini putus lagi jadi bisa dipakai dua kali ya jadi ada stoknya ya jadi ukurannya panjangnya memakainya nanti 120 cm ya ini kita pasang dulu oke kita pasang dulu ya untuk tali ini ya nanti kita lihat gimana hasilnya kotornya hidup atau tidak oke kita pasang dulu untuk ini oke untuk talinya sudah kita pasang ya nah perhatikan kalau ini gak ada baunya kita bauin dulu takutnya rubah ini sudah pasang sekarang kita nyalain ya tapi sebelum kita tes bauin dulu yang ini ya yang kita kasih bau dulu biar oke kita kita kasih bau aja untuk bagian atas dan bawahnya karena kan baunya tidak ada dua jadi cuma yang sebelah sini doang nah sekarang kita tes kita hidupin oke ya ya yang ya ya kan dan motornya sudah hidup sekarang kita tinggal ngerapihin dulu untuk remnya dan nanti kita tes ya motornya baru mau ditetik sama Bang Aib kalau misalkan maju soalnya bebannya jangan terlalu berat ya oke mungkin motornya sudah bagus ya jadi tidak bisa sama yang badannya gede harus sama yang bocah mungkin sekitar dulu video dari saya mudah-mudahan motornya sudah hidup saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh